figur ketokohan Bung Karno tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun tidak akan pernah ada duanya sang proklamator ini bukan hanya piawai dalam retorika sebagai seorang orator yang ulung tetapi juga dia telah mengumpulkan butir-butir jati diri bangsa yang digali dari nilai-nilai budaya dan keyakinan yang beragam dan yang tersebar di seluruh Nusantara meramu dan merumuskannya bersama para founding fathers lainnya kemudian meletakkannya sebagai dasar negara yaitu Pancasila diatasnya bangsa yang diproklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno dan Hatta tanggal 17 Agustus 1945 ini tetap kokoh berdiri walau dihantam berbagai macam ujian yang hendak menghancurkannya cerdas tampan dan berwibawa menyatu dalam sosok pria yang dijuluki sebagai putra sang Fajar itu sehingga karismanya memancar begitu kuat dan memikat baik lawan maupun kawan politiknya karismanya itu pula yang membuat banyak wanita klepek-klepek dibuatnya bahkan Merlin Munru pun dikabarkan ngefans berat loh dengan bung Karno Soekarno adalah seorang pecinta sejati dia mencintai negeri ini dia mencintai politik sebagai jalan hidupnya dia mencintai seni yang menghaluskan perasaannya dan dia mencintai banyak wanita tapi siapa menyangka jika Soekarno pernah juga ditampi cintanya oleh wanita kita tidak akan kekurangan literasi yang membicarakan kisah kepahlawan dari bung Karno kali ini kita akan mengungkap sisi lain dari kehidupan putra sang Fajar yaitu kehidupan asmaranya ada banyak bertebaran rumor tentang wanita-wanita yang pernah menjalin kisah asmara dengan putra sang Fajar itu namun yang berhasil dibuktikan oleh publik hanya sembilan saja ya hanya sembilan sembilan anda berapa kalau masih jombloh jangan coba-coba menyamakan diri dengan bung Karno jauh dari sembilan wanita yang pernah dinikahi presiden pertama Indonesia itu enam diantaranya menggugat cerai dan berpisah dengan bung Karno sebelum ajal tiba hanya satu yang setia menemaninya di masa-masa sulit setelah Soekarno lengser dari kepresidenannya hingga bung besar itu menghembuskan nafas terakhirnya ingin tahu siapa kesembilan wanita yang pernah dinikahi bung Karno bagaimana kisah asmara mereka siapa saja istri-istri Soekarno yang pernah menggugat cerai siapa wanita yang setia menemani hingga kematian menghampiri putra sang Fajar dan siapa perempuan yang berani menampik pinangan presiden paling tampan yang pernah dimiliki oleh Indonesia ini simak terus video ini hingga selesai Inilah sembilan wanita yang pernah membina rumah tangga bersama bung Karno presiden pertama Indonesia Pertama Siti Utari Siti Utari adalah putri sulung Haji Umar Said Cokro Aminoto Soekarno Muda bertemu dengan Utari lantaran belajar pada Raja Jawa tanpa mahkota Cokro Aminoto Tokoh syarikat Islam yang tinggal di Surubaya itu adalah mentor Soekarno Muda Soekarno menimba ilmu pada Cokro Aminoto dan tinggal di rumahnya Kedekatan Soekarno dengan mentornya membuat hubungan dengan anaknya pun menjadi dekat Soekarno menikahi Utari pada tahun 1921 Kala itu Soekarno berusia 20 tahun sedangkan Utari berusia 16 tahun Pernikahan itu konon bukan didasari rasa cinta tetapi karena rasa kekeluargaan seperti kakak dengan adik Setelah menikahi Utari pada tahun itu pula Soekarno hijrah ke Bandung karena melanjutkan studinya Baru 2 tahun di Bandung Soekarno menceraikan Utari lantaran kepincut dengan istri orang Yang tidak lain adalah ibu kosnya sendiri 2. Ingrid Garnasih Pada tahun 1923 Soekarno menceraikan Utari dan menikahi Ingrid Garnasih Ingrid adalah ibu kos Soekarno ketika kuliah di Bandung Soekarno jatuh cinta pada Ingrid ketika Ingrid masih berstatus istri orang Muncul benang-benang asmara yang menghubungkan hati Soekarno dengan Ingrid Menyadari bahwa cinta mereka adalah cinta terlarang Maka Soekarno menceraikan Utari dan memulangkannya kepada orang tuanya secara baik-baik Ingrid pun menggugat cerai suaminya Haji Sanusi Setelah memulangkan Utari kepada orang tuanya secara baik-baik Soekarno menemui Haji Sanusi dan meminta izin untuk menikahi Ingrid Wow gentleman Haji Sanusi tidak keberatan karena mengetahui bahwa cinta Ingrid dan Soekarno sangatlah besar Dia hanya memberi pesan kepada Soekarno agar jangan pernah menyianyakan Ingrid Soekarno menikah dengan Ingrid pada tanggal 24 Maret 1923 Setelah menikahi Ingrid Soekarno membeli sebuah rumah di Bandung untuk ditempatinya bersama Ingrid Ingrid setia menemani Soekarno bahkan ketika dipenjara dan diasingkan Belanda di banyak tempat Salah satunya di Bengkulu tempat yang mempertemukan Soekarno dengan Fatmawati Hubungan Soekarno dengan Ingrid mulai memunculkan masalah Karena sekian lama membina rumah tangga Ingrid belum juga memberikan keturunan untuk Soekarno Hal itulah yang menjadi alasan bagi Soekarno untuk menikahi Fatmawati Karena Soekarno bersikeras ingin menikahi Fatmawati Akhirnya Ingrid menggugat cerai Soekarno Perceraian Soekarno dengan Ingrid terjadi pada tahun 1942 Setelah 20 tahun keduanya membina rumah tangga bersama 3. Fatmawati Setelah menceraikan Ingrid Soekarno menikahi Fatmah yang kemudian hari dikenal dengan nama Fatmawati Pada tanggal 1 Juni 1942 Ketika itu Fatmawati berumur 22 tahun Sedangkan Soekarno berumur 42 tahun Fatmawati berasal dari keluarga Kesultanan Indrapura Sumatera Barat Anak seorang saudagar dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu Fatmawati menjadi salah satu pahlawan nasional Karena jasanya menjahit bendera pusaka Yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Pernikahan Soekarno dengan Fatmawati dikaruniai 5 orang anak Yaitu Guntur Soekarno Putra Megawati Soekarno Putri Rahmawati Soekarno Putri Sukmawati Soekarno Putri Dan Guru Soekarno Putra Setelah 10 tahun membina rumah tangga dengan Soekarno Dan 8 tahun menjadi First Lady Fatmawati menggugat cerai Presiden Soekarno Keduanya bercerai pada tahun 1953 Penyebab perceraian itu adalah Karena hadirnya wanita lain dalam kehidupan bung besar 4. Hartini Dua hari setelah Guru Soekarno Putra lahir Bung Karno meminta izin kepada Fatmawati Bahwa dirinya hendak menikahi Hartini Hari itu tanggal 15 Januari 1953 Fatmawati mengizinkan suaminya menikahi wanita lain Namun pada akhirnya di tahun yang sama Keduanya bercerai juga Pertemuan Soekarno dengan Hartini pertama kali terjadi Pada tahun 1952 Di salah tiga ketika itu Soekarno dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta Cinta pada pandangan pertama Begitulah yang dialami oleh Soekarno Ketika itu Hartini berusia 28 tahun Tetapi sudah menyandang status janda Dengan memiliki 5 orang anak Tampaknya kecantikan Hartini membayang-bayang terus Dalam benak bung besar Soekarno menyatakan cinta kepada Hartini Dengan mengirim sepucuk surat Menggunakan nama samaran Sri Hana Satu tahun kemudian Keduanya bertemu kembali Ketika Soekarno merismikan Teater Terbuka Ramayana Di Candi Perambanan Soekarno dan Hartini Akhirnya menikah di Istana Cipanas Tanggal 7 Juli 1953 Ketika menikah dengan Soekarno Hartini menuai banyak kecaman Dia dianggap merebut bung Karno Dari Fatmawati Cap pelakor melekat lama padanya Namun Soekarno justru memberi banyak kepercayaan kepada Hartini Setelah bercerai dengan Fatmawati Hartini memerankan tugasnya sebagai First Lady dengan sangat baik Hartini menemani Soekarno Menemui tamu-tamu kenegaraan Pernikahan Soekarno dengan Hartini Melahirkan dua orang anak Yaitu Taufan Soekarno Putra Dan Bayu Soekarno Putra Kesetiaan Hartini kepada Soekarno Terbukti lulus uji Ketika bersama Hartini Soekarno masih menikah Dengan beberapa wanita lain Namun Hartini tidak menuntut cerai Hartini setia menemani suaminya Sampai akhir hayat Putra Sang Fajar Dalam kondisi yang serba sulit dan mengenaskan 5. Kartini Manopo Soekarno menikah dengan Kartini Manopo tahun 1959 Soekarno mulai kepincut dengan Kartini ketika melihat lukisan karya Basuki Abdullah yang dipajang di gerai maskapai penerbangan Garuda Indonesia Model dari lukisan itu adalah seorang pramugari Garuda bernama Kartini Manopo Sejak saat itu Soekarno selalu meminta Kartini Manopo menemani Soekarno ketika melakukan penerbangan ke luar negeri Wanita kelahiran tahun 1931 itu bukan hanya cantik dan pintar Tetapi juga berasal dari keluarga terpandang di Bolaang Mangondo, Sulawesi Utara Keluarga Kartini tidak menyetujui hubungan Kartini dengan Soekarno berlanjut sampai ke pernikahan Namun cinta Kartini sudah terlanjur tertambat pada bapak revolusi yang tampan itu Akhirnya mereka tidak menikah secara resmi, mereka menikah secara sirih Pasca tragedi 1965 ketika itu Kartini sedang mengandung Soekarno menyuruh Kartini mengungsi ke Eropa karena mengkhawatirkan keselamatannya Kartini melahirkan seorang anak di Jerman tepat tanggal 17 Agustus 1966 Soekarno menamai anaknya itu Toto Suriawan Soekarno Namun dua tahun kemudian menjelang wafatnya bung besar, keduanya memutuskan untuk berpisah 6. Ratna Sari Dewi Ratna Sari Dewi menikah dengan Soekarno pada tahun 1962 Ketika itu Dewi berumur 22 tahun sedangkan Soekarno berumur 61 tahun Pertemuan keduanya terjadi di sebuah hotel di Tokyo ketika Dewi berumur 19 tahun Wanita cantik yang mempunyai nama asli Naoko Nemoto itu adalah seorang pekerja seni Buah pernikahan Dewi dengan Soekarno melahirkan seorang putri bernama Kartika Sari Dewi Ratna Sari Dewi meninggalkan Indonesia menjelang jatuhnya Soekarno Dewi kemudian menekuni bisnis perhiasan dan kosmetik Dewi dikenal masyarakat internasional sebagai seorang sosialita yang filantropis Karena terlibat pada banyak kegiatan penggalangan dana untuk kemanusiaan 7. Hari Hati Soekarno menikahi Hari Hati tanggal 21 Mei 1963 Ketika itu Hari Hati berumur 23 tahun sedangkan Soekarno berumur 62 tahun Hari Hati adalah seorang penari istana sekaligus staff sekretaris negara di bidang kesenian Soekarno kesengsem melihat kemolekan Hari Hati ketika menari Cukup lama bagi Soekarno untuk dapat menaklukan hati Hari Hati Namun setelah menjalani pernikahan Soekarno merasa tidak ada kecocokan di antara mereka Hari Hati dianggap tidak bisa rukun dengan istri-istri Soekarno yang lain Terutama dengan Ratna Sari Dewi Hubungan keduanya berakhir dengan perceraian yaitu tahun 1966 8. Yurike Sanger Soekarno menikahi Yurike Sanger pada tanggal 6 Agustus 1964 Pertemuan keduanya terjadi pada tahun 1963 Ketika itu Yurike masih berstatus pelajar Yurike adalah anggota barisan Bhinneka Tunggal Ika pada sebuah acara kenegaraan di istana Sejak pertemuan pertama dengan Yurike Soekarno langsung kesengsem oleh kecantikan gadis belia asal menado itu Begitu pula meskipun Yurike sudah berpacaran dengan cinta pertamanya Di hadapan karisma sang putra fajar Yurike kelepek-kelepek Keduanya menikah secara Islam di rumah orang tua Yurike Namun pada tahun 1967 Ketika Soekarno telah dimaksulkan kehidupan Soekarno menjadi terpuruk Yurike meminta cerai 9. Heldi Jafar Soekarno menikahi Heldi Jafar pada tahun 1966 Ketika itu Heldi Jafar berusia 16 tahun Sedangkan Soekarno berusia 65 tahun Pertemuan keduanya terjadi ketika Heldi menjadi anggota barisan Bhinneka Tunggal Ika di istana Heldi Jafar berasal dari Tenggarong, Kalimantan Timur Tak lama setelah menikahi Heldi Soekarno dimaksulkan karena peristiwa G30 SPKI Situasi sulit yang dialami Soekarno itu membuat Heldi meminta cerai Demikanlah kisah cinta Putra Sang Fajar Bung Besar Bapak Revolusi Sang Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia Karisma yang memancar dari sosok yang gagah dan wajah yang tampan Membuat banyak wanita cantik tak mampu menampik panah asmara yang dibidikannya Tetapi jangan salah dibalik petualangan asmaranya yang cemerlang Ternyata Soekarno pernah juga ditolak oleh wanita Siapakah wanita-wanita yang pernah menampik Presiden terganteng yang pernah dimiliki oleh Indonesia itu? Gusti Nurul Gusti Nurul yang mempunyai nama lengkap Gusti Raden Ajeng Siti Nurul Kamaril Ngarasati Kusumawardani Adalah seorang putri keraton Mangkunegaran Kecantikan Gusti Nurul bukan hanya kondang seantero Indonesia Tetapi bahkan sampai ke negeri Belanda Karena itu Gusti Nurul pernah diundang untuk menari di Istana Kerajaan Belanda Pada saat pernikahan Ratu Yuliana dengan Pangeran Bernhardt Bukan hanya cantik Gusti Nurul meskipun seorang putri keraton Namun berpendidikan tinggi dan berpola pikir modern Hal itu membuat Nurul menjadi rebutan para pemuda yang menjadi tokoh-tokoh perjuangan negeri ini Mereka yang pernah berebut hati untuk mendapatkan cinta Gusti Nurul Di antaranya adalah Sultan Syahrir Oh kalau melihat fotonya memang cantik ya Soekarno melakukan PDKT kepada Gusti Nurul dengan mengundangnya ke Istana Cipanas Untuk dilukis oleh Basuki Abdullah Setelah Basuki Abdullah menyelesaikan lukisannya Soekarno menembak Masuknya menyatakan cintanya kepada Gusti Nurul Tak dinyana ternyata putri Solo itu menampiknya Alasannya dia tak ingin membina rumah tangga yang poligami Ternyata putri Asang Fajar bisa juga meleset menembakkan panah asmaranya Satu lagi perempuan jelita yang pernah menolak cinta Soekarno Dialah Irma Otenhof Mamahit Seorang pramugari yang pernah bertugas di pesawat kepresidenan Irma ditugaskan di pesawat kepresidenan Setelah menjalani serangkaian tes pada tahun 1965 Irma bahkan mengaku sering bertugas bareng Kartini Manopo Pramugari Garuda yang lantas menjadi istri Soekarno Menurut pengakuan Irma Ketika dibawancari majalah Kartini pada tahun 1979 Bung Karno kepincu terhadap pecantikannya saat memakai kebaya Sang proklamator memang menyukai perempuan yang terlihat luas dalam sebuah balutan busana nasional Namun cintanya tak disambut oleh Irma Sang pramugari tak tertarik pria berumur Apalagi yang sudah punya banyak istri Bung Karno pun maklum dan merelakan cintanya bertepuk sebelah tangan Namun dia menjadi murka setelah mendengar kabar Irma menikah dengan seorang duda yang kebetulan lawan politik Soekarno Pada akhirnya Bung Karno lagi-lagi mengikhlaskan Irma Bahkan sempat memberikan bantuan bagi Irma saat suaminya ditahan selama 6 bulan Demikianlah sisi lain dari kehidupan pribadi Bung Karno Yang sebenarnya juga telah diketahui oleh publik dan bukan rahasia lagi Narasi dalam video ini diolah dari berbagai sumber Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kekeliruan Admin tidak tahu apakah video ini dapat berguna atau tidak bagi Anda Anda sendirilah yang menilainya Salam dari Wong Curajati Wassalam Semoga Tuhan memberkati